Pemusnahan telah dilakukan sejak zaman dahulu kala di antara sesama manusia Lalu bagaimana jika salah satu dari ras tersebut dibangkitkan kembali di kehidupan modern ini? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Tegu Gusto Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, lebih baik hidup sederhana tapi bahagia Daripada hidup kaya raya tapi sengsara Karena kebahagiaan tidak selalu soal kekayaan Seperti biasa, saya akan menceritakan tentang sebuah film unik yang mana kali ini berjudul William Sebuah film yang rilis pada tahun 2019 disutradarai oleh tim Disney Serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya sudah berpengalaman Baik jangan kelamaan, segera siapkan kopinya wahai kawan dan selamat menyaksikan Film dibuka dengan menampilkan seorang ilmuwan bernama Julian yang sedang memberikan kuliah kepada para mahasiswa tentang salah satu anggota jenus homo yang telah punah disebut dengan Neanderthal Dia mengungkapkan bahwa satu-satunya sisa Neanderthal yang masih utuh dan tidak membatu ditemukan oleh atasannya bernama Godwin Dan spesimen tersebut diberi nama William Lalu sebelum kelasnya usai, Julian mengungkapkan bahwa dirinya telah mengajukan usul kepada para ilmuwan Agar menggunakan DNA William untuk menciptakan atau mengkloning Neanderthal agar bisa hidup di masa kini Beberapa waktu kemudian, seorang ilmuwan lainnya di bidang medis dan bioteknologi bernama Barbara Ternyata sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Julian dalam kuliahnya Wanita itu menemui Julian di sebuah restoran dan mulai berdiskusi mengenai kemungkinan mengkloning William Wanita itu mengatakan bahwa prosesnya tidak akan mudah, tapi bukannya tidak mungkin untuk dilakukan Tentunya antusiasme Julian membuat Barbara bertanya-tanya mengapa Neanderthal Julian pun segera mengajak Barbara ke labnya menunjukkan beberapa batu Salah satunya karya Homo Sapiens dan satunya lagi Neanderthal Pria itu menekankan bahwa menghidupkan kembali Neanderthal dapat memberikan wawasan tak ternilai bagi manusia modern Dan ya, ini berhasil meyakinkan Barbara Segera setelah mendapatkan persetujuan dari universitas, kedua ilmuwan itu pun mulai mengerjakan proyek mereka Seiring berjalannya waktu, perasaan di antara keduanya mulai berkembang sehingga menjalin hubungan asmara Waktu demi waktu berlalu, sangat disayangkan pasangan itu menghadapi kemunduran dalam proyek kloning mereka Yang mana menimbulkan perdebatan di kalangan para dewan Selain itu, timbul dilema soal etika dalam mendanai proyek tentang kloning manusia Dan pada akhirnya, presiden universitas, Bob, memutuskan untuk menutup proyek itu sepenuhnya Tentu saja hal ini membuat pasangan ilmuwan kita kecewa Karena telah mencurahkan tenaga, waktu, dan pikiran ke dalam proyek Sembari mempertimbangkan masalah tersebut, Barbara menyarankan agar mereka melanjutkan sendiri Bagaimanapun caranya Masalah utamanya adalah siapa yang mau mengandung embryo Ini cukup mengejutkan karena Barbara dengan sangat yakin menawarkan diri Setelah menyempakati semua rencana Pasangan ilmuwan kemudian pindah ke Nevada untuk menikah dan memulai kehidupan baru mereka Beberapa bulan kemudian, Barbara melahirkan bayi laki-laki yang sehat dan mereka menamainya William Kesokan harinya, Julian kembali ke universitas Mengumumkan keberhasilan akan lahirnya seorang Neandertal Namun hal ini membuat Bob kesal karena ia tidak menduga Julian nekat melanjutkan proyek secara diam-diam Sang presiden itu pun segera mengadakan pertemuan dengan para dewan untuk merencanakan langkah selanjutnya Salah satu dewan menyarankan agar mereka menuntut Julian karena menggunakan aset universitas tanpa izin Akan tetapi Bob menolak universitas bisa dianggap bertanggung jawab karena awalnya menyetujui proyek ini Pada akhirnya diputuskanlah Mereka harus menerima dengan harapan akan membawa kebaikan pada ilmu pengetahuan Setelah beberapa hari, Julian mengadakan konferensi pers Di mana dia memperlihatkan beberapa foto bayi Neandertal pertama yang hidup di dunia modern Julian mengatakan bahwa meskipun William tidak memiliki hubungan darah dengannya Tapi ilmuwan itu tetap menganggap diri sebagai seorang ayah yang bangga Adegan kemudian menampilkan beberapa waktu kemudian menunjukkan William yang sudah dewasa Pemuda itu saat ini berada di sebuah kapal feri yang sedang melintasi perairan Ciri wajah pemuda itu terlihat sangat jelas dan menjadi ciri khas Setelah menuruni kapal, Barbara mengantarnya ke sebuah rumah di lokasi terpencil di dekat hutan William kemudian memberikan pelukan terakhir sebelum ditinggal sang ibu Dan Barbara mengatakan bahwa William boleh kembali kapanpun ia mau Tak lama kemudian, William masuk ke dalam rumah Di mana ia akan tinggal bersama sang ayah Julian Saat melihat sekitar, seorang wanita datang menghampiri, memperkenalkan diri sebagai Sarah Diketahui bahwa wanita itu adalah kekasih Julian dan mereka kini tinggal bersama Saat makan malam, Sarah melihat penuh takjub Cara William mengkonsumsi makanan yang mana sangat berbeda Julian menjelaskan, masa tubuh dan metabolisme William Membutuhkan 20% lebih banyak kalori dibandingkan dengan manusia biasa Lalu setelah makan malam, Julian mengobrol dengan William Mengungkapkan rasa bangga terhadap anaknya Yang telah berusaha mempelajari lebih banyak tentang kehidupan manusia modern Di hari berikutnya, pasangan itu mulai mengajarkan William tentang dasar-dasar bahasa Agar dapat memperluas pemahamannya yang terbatas Tampaknya pemuda itu mengalami kesulitan dalam memahami humor dan metafora Adegan kemudian menampilkan Julian yang menjelaskan hal ini di dalam kelas Serta menambahkan penjelasan tentang reaksi keras orang-orang terhadap William Saat pertama kali diperkenalkan kepada dunia Menurut ilmuwan itu, William mengembangkan kecerdasan yang sama Atau sedikit lebih besar daripada anak-anak homo sapiens Sistem kekebalannya jauh lebih kuat dan sangat adaptif dibandingkan manusia lainnya Yang mana ini sangat membantu dalam studi kedokteran Saat Julian terus berbicara, adegan lagi-lagi berpindah menampilkan masa lalu Di sini kita mengetahui masalah dalam hubungan Julian dan Barbara Hingga akhirnya bercerai bahwa Julian ingin melanjutkan eksperimen Sementara Barbara dengan sifat keibuannya menolak anaknya dijadikan subjek percobaan Setelah momen itu, sebagai single parent Barbara mengambil hak asuh William dan mulai membesarkannya Sedangkan Julian sesekali mengunjungi untuk melihat bagaimana perkembangan William Dalam beradaptasi dan berinteraksi Ditampilkan pada suatu hari, William yang sedang mengendarai sepeda Diganggu oleh sekelompok remaja berandal dan mulai mengikutinya Tak ingin dirundung, William pun mengayu sepedanya secepat mungkin Dan saking paniknya, dia menjadi lengah dan terjatuh Namun ketika dalam keadaan terdesak Ya, pada dasarnya manusia jauh lebih cerdas dibandingkan Neandertal Namun dari segi fisik, kekuatan Neandertal jauh di atas manusia biasa Setelah kejadian tersebut, orang tua para remaja berandal melaporkan kepada polisi Namun si petugas mengabaikan karena menganggapnya bukan masalah besar Kemudian saat di rumah, Barbara merawat luka William Dan memperingatkan agar jangan lagi menyerang siapapun Lalu malam harinya, William berselancar ria di dunia maya Untuk menemukan artikel-artikel tentang kaumnya Saat membuka salah satu artikel tersebut Dia melihat bahwa nama lain dari Neandertal adalah orang tua Yang bodoh dan buas Yang mana itu membuat William sangat bersedih Adegan kemudian maju lebih cepat Menampilkan beberapa tahun kemudian Dimana saat ini, William telah menginjak usia remaja Dan sedang menjalani ujian di sekolah Dalam prosesnya, pemuda itu tidak sengaja mematahkan pensil Karena kelebihan enersi Setelah selesai, salah satu teman seorang gadis bernama Judy menghampiri Mengundang William datang ke rumahnya untuk anu Maksud saya berlatih bersama untuk pertunjukan drama yang akan datang Namun sayang seribu sayang, William harus menolak Bukan karena jual mahal Tapi karena sudah ada janji dengan rekan-rekan jomblonya Untuk berkemah bersama Tapi meskipun demikian, William berjanji akan berlatih bersama di lain hari Segera setelah urusan sekolah selesai William dan teman-teman melakukan perjalanan bersama menuju hutan Saat bersantai, sembari menikmati malam di dekat api unggun Tiba-tiba saja, kelompok itu dihampiri oleh sepasang orang asing Mereka pun mengobrol dan mabuk bersama Sampai-sampai salah satu teman tidak sengaja mengungkapkan Bahwa William adalah Neandertal Tentu saja hal ini membuat pasangan asing itu terkejut sekaligus kagum Si wanita dengan penasaran menanyakan Apakah William ingin kembali ke masa lalu? Masa di mana semua sesuai dengan dirinya Dan William pun dengan yakin menjawab Iya Beberapa hari telah berlalu William dan teman-teman tampil dalam sebuah pentas drama Yang saya tidak tahu judulnya Di sana juga terlihat judi Dan drama pun diakhiri dengan suatu adegan mesra Yang membuat William terbawa perasaan Sayangnya, perasaan itu tidak terbalas Ya, begitulah cinta Deritanya tiada akhir Adegan kemudian berpindah menampilkan Julian dan Barbara Dalam pertemuan dengan guru pembimbing Di mana guru itu menjelaskan Bahwa perjuangan William untuk mencapai keberhasilan cukup memuaskan Dia juga menyarankan agar William mendapatkan bimbingan intensif Karena akan sangat membantu di masa yang akan datang Namun William diharuskan untuk mendaftar ulang Karena Barbara telah menarik berkas pendaftaran yang lama Mengetahui hal ini Julian marah semarah-marahnya Akibatnya terjadi perdebatan sengit di antara keduanya Barbara ingin William segera bekerja setelah lulus Sementara Julian ingin William melanjutkan sekolah dan tinggal bersamanya Beruntung guru pembimbing memberikan saran yang adil Meminta William yang memutuskan Karena hanya tinggal beberapa minggu lagi William sudah menjadi seorang pemuda dewasa Di suatu petang William dan dua temannya terlihat sedang berada di pantai Sembari bersantai Mereka membahas tentang pendaftaran kuliah Dan universitas mana yang telah menerima Mereka juga menyinggung soal judi Yang pergi ke Universitas Columbia Sangat terlihat jelas kesedihan di wajah William Karena masa depannya masih belum pasti Saat pulang, William berbicara dengan kedua orang tuanya untuk memutuskan Julian dengan sangat antusias menjelaskan tentang penelitian Tentang sistem kekebalan tubuh William Yang dapat menolong jutaan orang Setelah berpikir sejenak William pun memutuskan untuk tinggal bersama sang ayah Dengan syarat William diperbolehkan melanjutkan pendidikan Tanpa ragu, Julian pun segera menyutujui Dan William diminta mempersiapkan semuanya Karena harus mengikuti ujian masuk Kembali ke masa kini Yang mana pada suatu hari Julian memeriksa hasil tes William Dan kecewa atas peringkat dan nilai yang diraih Itu membuat Julian melampiaskan kemarahannya kepada Sarah Karena menganggap wanita itu tidak becus dalam memimbing William mencoba membelah Namun itu hanya membuat sang ayah semakin marah Beberapa waktu kemudian Keduanya mencoba menenangkan diri Melupakan apa yang sebelumnya terjadi Sarah mengatakan bahwa William telah banyak mengalami perkembangan Untuk menyemah hati, wanita itu mengajak William berjalan-jalan di sekitar hutan Pada momen ini, Sarah membagikan ceritanya Tentang orang tua yang memiliki rencana masa depan Mirip dengan apa yang terjadi dengan William saat ini Wanita itu pada akhirnya membuat suasana hati William menjadi lebih baik Dengan membicarakan berbagai topik Dan juga memaksa William melakukan salah satu kesenangan Yaitu bernyanyi Kondisi ini membuat keduanya semakin dekat Dan William kembali merasakan cinta Tapi beruntung, kali ini perasaan itu terbalas Kesokan harinya, Sarah mengantar William ke universitas baru Untuk mengikuti ujian masuk Dia mendoakan William semoga berhasil Dan mengatakan akan menjemputnya nanti Namun William bersikap dingin Selama ujian dia mengalami hal yang sama Mematahkan beberapa pensil Dan merasa sangat asing Karena melihat suasana yang benar-benar berbeda Dibandingkan sekolahnya dulu Frustasi, William pun meninggalkan ruangan Dengan perasaan yang kacau Saat berjalan, orang-orang menatak Menertawakan Dan bahkan ada yang mengambil gambar wajahnya Karena dia anggap aneh Ternyata William pergi menemui Dr. Godwin Tentu saja Godwin sudah mengenal William Dan segera menjelaskan bagaimana semuanya bermula Sembari menunjukkan tubuh William Neanderthal asli Yang telah diawetkan secara sempurna Setelah melihat dan memperhatikan dengan seksama William menyimpulkan bahwa Baik dirinya dan Neanderthal yang ada di hadapan Tidak berada di tempat atau masa yang seharusnya Sementara itu ditampilkan Sarah Yang telah menunggu di luar Dan mulai merasa khawatir Karena William masih belum juga muncul Padahal ujian masuknya telah selesai Dia kemudian memberanikan diri Menghubungi Barbara Dan menjelaskan tentang situasi tersebut Adegan kemudian kembali ke William Yang kini menyelinap masuk ke kelas Julian Dimana dia menemukan sang ayah Sedang memberikan kuliah tentang Neanderthal Dan mengatakan hal-hal buruk tentang ras tersebut Saat Julian menjelaskan tentang peran hasil Cloning Neanderthal di masa depan Dengan tegas William pun membantah Mengklaim bahwa ayahnya salah Dan penelitiannya itu telah gagal Tak ingin dipermalukan Dengan kasar Julian membalas Mengatakan bahwa William adalah sebuah kegagalan William bisa menerima dan memutuskan untuk pergi Segera Julian mengejar dan mengungkapkan rasa menyesalnya Namun William menolak dan menegaskan Bahwa Julian bukan ayahnya Dan terjadilah sesuatu yang tidak disengaja Semua orang yang menyaksikan Segera memberikan pertolongan Dan ada pula yang menghubungi polisi Yang mana memaksa William untuk melarikan diri Di tempat lain, Sarah dan Barbara masih terus mencari Sementara di saat yang sama Polisi juga mulai berpatroli di area tersebut Setelah beberapa saat Sarah menemukan William di universitas Tetapi di sana juga terlihat Para polisi telah mengepung William sendiri sempat terdiam sesaat Melihat si polisi yang ternyata wajahnya tidak asing Lalu Ya, William tertembak dan seketika tewas Tidak dijelaskan apakah karena berusaha menyerang polisi Atau melarikan diri Film pun ditutup dengan menampilkan Sarah Yang mengunjungi situs penggalian Tempat Neandertal William ditemukan Dan terlihat dia menggendong seorang bayi laki-laki Yang mana kemungkinan adalah anak William Dan tamat Kalau boleh jujur, sebenarnya saya tertarik dengan film ini Tidak ada yang lebih sesuai dengan minat saya Selain fiksi ilmiah yang membahas ide-ide Serta moralitas dan etika dalam suatu penemuan Tidak ada yang lebih menarik bagi saya Selain fiksi ilmiah tentang bagaimana hal-hal yang diimpikan Dan keajaiban yang diciptakan Berdampak pada kita sebagai individu Dan berdampak pada budaya dalam skala besar Tapi sayangnya, film ini masih terasa kurang Karena membuang sebuah kesempatan untuk mengeksplorasi hal-hal baru dalam teknologi Dalam hal ini, kloning manusia yang dikombinasikan dengan rekayasa genetika Yang mana saya yakin akan segera diterapkan Ketika sudah memungkinkan Seperti yang telah saya ceritakan Ini adalah tentang pasangan ilmuwan yang teguh Julian dan Barbara Jatuh cinta karena proyek rahasia mereka Yaitu suatu upaya untuk mengkloning seorang Neanderthal Mereka berhasil menggunakan DNA Neanderthal Yang ditemukan dari jaringan lunak yang terawetkan Meskipun keberadaan teknologi ini dalam konteks ilmiah masih diragukan Meskipun lagi mendapat penolakan dari para dewan di universitas mereka Terutama dari seorang ahli bioetika Yang menilai proyek ini sebagai sesuatu yang buruk dari segi moral Barbara akhirnya memutuskan untuk mengandung embrio Neanderthal tersebut sendiri Mereka kemudian membesarkan bayi hasil kloning ini sebagai anak Mengeksplorasi implikasi etika dan moralitas dibalik pencapaian ilmiah mereka William, anak yang merupakan hasil kloning Neanderthal tersebut Mengalami kondisi yang sulit Dia dibesarkan di dalam laboratorium Yang dianggap tidak layak bagi seorang manusia Hal ini jelas terlihat pada karakter William Film ini mengajukan pertanyaan moral Tentang bagaimana perlakuan terhadap William Yang mana bisa menjadi isu hukum internasional Dan ini sama sekali tidak disinggung di dalam film Selain itu dari segi ilmiah Pendekatan yang digunakan untuk menentukan Apa yang normal bagi seorang anak Neanderthal Dari 50 ribu tahun yang lalu Dianggap tidak tepat dan tidak ilmiah Proyek Julian dan Barbara Dinilai sebagai ilmu yang buruk Karena tidak mungkin untuk mengambil kesimpulan yang valid Tentang budaya atau kemampuan kognitif Neanderthal Dari satu individu yang hidup dalam masyarakat modern Pernyataan ini mengajukan analogi Tentang kesalahan dalam menggeneralisasi karakteristik Atau minat suatu spesies Berdasarkan pada individu Yang dianggap sebagai contoh Contohnya, jika alien di masa depan Mengkloning manusia dari masa lalu Dan kebetulan yang dikloning adalah Seorang atlet yang kekar Mereka tidak dapat mengambil kesimpulan Bahwa seluruh populasi manusia pada masa itu Hanya tertarik dengan kebugaran fisik Mengabaikan intelektual atau filosofis Sebagian besar cerita film ini Berfokus pada remaja Neanderthal Bernama William Dan film ini Terus memberikan petunjuk Bahwa salah satu alasan Mengapa dia kesulitan di sekolah menengah Bukan karena bodoh Atau mengalami kemunduran Atau belum berevolusi Sebenarnya, William cukup cerdas Dengan pemikiran yang mendalam Serta sangat baik budi Berbeda dari manusia homo sapiens William sangat konkret Misalnya dia tidak begitu paham Dengan metafora Atau jokes-jokes Atau plesetan Tapi jika kita perhatikan lagi Hal ini kadang dialami juga Oleh manusia modern Selain jidatnya yang besar Dan bulu alis yang lebat William tidak terlalu terlihat aneh Yang membuat William aneh Adalah lingkungan Yang membuatnya tidak sepenuhnya cocok Tapi lagi-lagi nih Terkadang remaja-remaja normal Juga ada kan yang demikian Mengalami ketidakcocokan Dengan lingkungan tertentu Sekilas film ini mirip dengan Jurassic Park Tapi bukan tentang dino Melainkan manusia purba William sangat memungkinkan Untuk menjadi film horror Tapi pada kenyataannya Ini merupakan drama keluarga Dengan sedikit sentuhan ilmiah Film ini juga lebih berfokus Pada apakah William harus lulus ujian Masuk perguruan tinggi Dan apakah gadis cantik Yang berperan sebagai lawan mainnya Dalam drama sekolah Akan menyukai William atau tidak Selain itu Film ini juga memperhatikan Bagaimana Barbara Akhirnya menyadari bahwa dirinya Adalah seorang ibu bagi William Daripada seorang peneliti Yang mempelajarinya Dan ini membuat Barbara Bercerai dengan Julian Yang lebih memprioritaskan Analisis William Daripada menjadi seorang ayah yang baik Namun seperti yang saya bilang Film ini kurang mampu Dalam mengeksplorasi dampak Membawa individu sadar Dari spesies manusia yang punah Saat dimulainya era modern Menjadi satu-satunya dari jenisnya Di antara 7 miliar manusia lain Film ini tidak memuaskan Terutama di bagian akhir Yang terasa seperti kehilangan arah Mirip dengan banyak cerita fiksi ilmiah lain Yang menghindari menangani dampak Yang seharusnya dihadapi oleh karakter utama Meninggalkannya kepada orang-orang Di masa depan Dalam keadaan yang tidak jelas William tidak tampak memiliki pesan yang jelas Atau tema yang terdefinisi dengan baik Film ini tidak mengeksplorasi secara mendalam Atau menyampaikan secara eksplisit Hal-hal yang ingin disampaikan Atau tersirat dalam ceritanya Hal ini menjadi masalah Karena saat ini kita seharusnya sedang membahas Isu-isu penting Yang diangkat oleh film Secara lebih mendalam dari budaya kita Saya tidak terkejut dengan hal-hal serupa Yang terjadi di dunia nyata Contohnya manusia telah berhasil Mengkloning seekor domba Ini menimbulkan pertanyaan Apakah mungkin saat ini secara diam-diam Manusia juga sudah dikloning? Selain itu pertanyaan tersebut Menyoroti kemungkinan mengkloning Neanderthal Di masa depan Dan dampak besar yang bisa dimilikinya Terhadap pandangan kita Tentang sejarah dan makna kemanusiaan Dan ya itu tadi Film ini sama sekali tidak menyadari Pertanyaan besar yang muncul di benak penonton Setelah menyaksikannya Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman Mohon maaf Tak banyak yang bisa saya jelaskan Tapi terima kasih buat yang sudah menyaksikan Silahkan memberikan komentar Bertanya Ataupun merequest Kira-kira film apa yang menarik Untuk dibahas Bisa lewat kolom komentar Atau buat yang malu-malu Bisa via DM ke Instagram saya Di Ad tekugusto Insya Allah Pasti akan dibaca Mari kita jadikan kolom komentar Sebagai sarana penambah wawasan Dan menciptakan jalinan persaudaraan Bukan malah menjadikannya Sebagai tempat pembulian Sehingga menciptakan permusuhan Jangan lupa untuk dukung terus channel ini Dengan cara share, like, dan subscribe Karena dukungan dari kalian Sangat berharga bagi saya Demi perkembangan channel ini Saya Gusto Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap semangat Tetap bersyukur setiap hari Dadah Terima kasih telah menonton